Halo semuanya, selamat malam. Di minggu ini kita akan belajar mengenai artikos atau kata sandang. Saya akan share screen untuk menjelaskan. Sebentar ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Sebelum masuk ke artikos, saya ingin mengulang dulu mengenai noun atau kata benda. Dalam bahasa Inggris, noun atau kata benda itu ada dua. Ada yang countable, ada yang uncountable. Pasti semua sudah tahu ya, countable artinya bisa dihitung. Nah, yang countable ini ketika dia bisa dihitung, kiri-kirinya apa? Dia bisa masuk akal dengan hanya ditambahkan angka gitu ya. Misalnya, two apples. Paling ditambahkan belakangnya ada akhiran S-nya gitu kan. Tapi kalau yang uncountable, itu nggak bisa. Misalnya apa? Water. Kita nggak bisa bilang two water. Karena air biasanya membutuhkan unit, membutuhkan satuan. Jadi yang uncountable ini selalu butuh satuan ya. Ini salah. Jadi kalau mau, two bottles of water. Nah, di sini ada satuannya. Yang termasuk uncountable ini apa aja? Semua yang liquid, yang cair. Yang bentuknya bubuk. Yang sifatnya abstrak. Atau yang dia tergantung dari satuannya gitu ya. Misalnya apa? Roti. Nah, roti itu kan ukurannya bisa berbeda-beda. Money, uang. Uang juga termasuk uncountable. Karena yang bisa dihitung itu bukan uangnya, tapi nilai atau currency, mata uangnya itu. Bukan uangnya itu sendiri. Waktu. Waktu juga yang bisa dihitung adalah satuannya. Ya, waktu itu kan relatif. Tapi yang bisa dihitung apa? Menit, jam, gitu. Itu yang untuk membedakan countable dengan uncountable. Kemudian, untuk uncountable, itu ada singular, ada plural. Singular itu artinya dia tunggal. Plural, jamak. Untuk yang tunggal ini, dia butuh kata sandang. Butuh e atau n di depannya. Oke. Ingat, yang membedakan e sama n itu apa? Yang membedakan e sama n itu adalah penggunaan atau apa ya, suaranya gitu ya. Pronunciationnya. Itu yang harus teman-teman ingat. Penggunaan e sama n. Jadi bukan dari hurufnya. Misalnya, an umbrella. Umbrella. A university. A university. An umbrella. Kita bisa lihat hurufnya sama-sama depannya U. U. Gitu kan? Tapi pronunciationnya berbeda. Ini kita di depannya pronunciationnya adalah umbrella. Sementara kalau ini, pronunciation depannya itu adalah university. U. Ada yuhnya di depan. Gitu ya. Begitu juga misalnya apa? An hour. Nah, bacanya bukan hour. Bacanya adalah hour. Hanya itu silent. Jadi depannya A. Makanya an hour. Satu jam. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk singular. Untuk plural. Plural itu nanti ada yang regular, ada yang irregular. yang irregular itu akhirnya S atau IS. Ya, banyak ya. Misalnya apa? Pen, pens. Lalu book, books. Tapi ada yang irregular. Misalnya child, children. Women, women. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Teman-teman nanti bisa googling, bisa cari tahu lebih lanjut mengenai regular, plural, dan irregular, plural. Gitu ya. Nah, kemudian countable dan uncountable ini, kita juga bisa dibedakan dari penggunaan quantifier-nya. Quantifier itu adalah yang dipakai untuk mengukur. Nah, sekarang kita fokus langsung ke ini aja deh ya, ke penggunaan artikel. Kita langsung masuk ke modul. Bentar. Maaf ya, saya agak batuk. Nah, ini dia. Kita lihat dari awal. unit 65 ya. Nah, ini penggunaan e dan n. Tadi udah dijelaskan ya. A camera, a taxi, a beautiful day. An hour, a university, a European country. Jadi, kita lihat dari pronunciation-nya. Lalu ada another. Another itu dari another. Jadi, another itu satu lagi. Tambahan satu. Jadi, intinya e-en ini kita gunakan untuk countable noun yang cuma satu. Yang singular, tunggal. Oke, next-nya. Nah, disini adalah regular plural ya. Dia pakai akhiran S atau akhiran IS. Jadi, kalau singular itu pakainya e atau n atau one. Nah, kalau dia plural, belakangnya ditambahkan S. Disini juga ada aturan spelling-nya. Tinggalkan teman-teman baca ya. kita lanjutkan. Nah, disini penggunaan yang adalah countable plural yang irregular, yang tidak beraturan. Jadi, nggak pakai S. man-teman, woman-teman, child-children, food-feet, tooth-teeth, mouse-mice, sheep, dan fish, dia tidak berubah ya. Meskipun dia countable. Bisa dihitung. Lalu person, pluralnya adalah people. The police, police itu selalu dianggapnya plural. Nah, lalu disini pada penggunaan uncountable, kita juga bisa menggunakan artikel sum. Sum water. Jadi, sum ini bisa digunakan untuk plural. Kalau plural berarti countable ya. Bisa juga digunakan untuk uncountable. Oke, disini kita lihat ya. One bottle, two bottles, three men, four houses. Ini yang countable noun. Untuk uncountable noun, ini macam-macam ya. Dari music, music, money, salt, water, tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, ini kita bisa pakai sum, bisa pakai much. Dan tidak boleh pakai e, n ya. Ini ada yang bisa kita gunakan satuannya apa? A piece of, a bottle of, a bowl of, a carton of, dan seterusnya. Ya, ini e selalu untuk singular countable. Kalau sum pada countable dia jadi plural. Makanya dibakar kasih S. Lalu, sum itu untuk uncountable noun. Some water, some cheese. Oke, kita lanjutkan. Bentar ya. Agak nge-lag. Nah, be careful nih. Disini ada beberapa yang harus kita hati-hati ya. Ini biasanya uncountable nih. Advice, bread, furniture, hair, information, news, weather, work. Ya, karena itu kita nggak bisa pakai e, n dan nggak bisa bentuk plural. Ya, nasihat, roti, makanan, gitu ya, furniture. Furniture itu dia group noun. Group noun itu selalu dianggap uncountable. Jewelry, dan seterusnya. lalu e, dan the. The itu bisa buat singular, bisa buat plural ya. Jadi the itu nggak harus singular. Yang jelas, yang membedakan menggunakan the dengan menggunakan e, dan n itu adalah kalau the itu dia definite, dia specific. Misalnya, kalau saya bilang I need a book. Berarti saya butuh satu buah buku. buku apapun, bebas. Kalau I need the book, berarti bukunya spesifik. Yang saya maksud yang mana? Itu yang perlu diingat ya, kalau penggunaan the. Nah, ini contohnya the name. Karena cuma ada satu kan? Kalau cuma satu-satunya juga kita pakai the. The city center. the nearest bank. Atau untuk penggunaan superlatif ya, pakai the juga. The sun, the moon, the world, karena cuma ada satu. Oke, itu penggunaan the. Jadi the itu untuk yang hanya ada satu atau dia specific. Penggunaannya. Untuk benda yang spesifik, bukan benda yang umum. Kurang lebih seperti itu. Yang perlu kalian ketahui, pelajari lagi dari modulnya, artikel itu sebenarnya mudah. Yang penting diketahui adalah pertama, membedakan e dan n, lalu bedanya the, itu apa. Paling itu saja. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Good evening, everyone. dari sini. Terima kasih.